Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sambal suwir ikan tongkol disini sudah saya siapkan ikan tongkol yang sudah dibersihkan dan tadi sudah saya rebus sebentar lalu nanti akan kita buang durinya disini juga bumbu-bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada laus, ada jahe, ada cabai merah dan cabai yang kecil terus sebagai pelengkapnya lagi akan kita kasih daun bawang selanjutnya kita akan membersihkan tulang-tulangnya dan kita akan sekalian ikannya akan kita suwir kita akan buang tulangnya kita akan buang dan kita akan sisihkan lalu akan kita suwir-suwir oke setelah ikan tongkolnya tadi kita buang durinya dan kita suwir jadinya seperti ini dan selanjutnya kita akan menggiling bumbu atau menghaluskan bumbu oke selanjutnya setelah bumbu halus kita siapkan penggorengan kualinya kita kasih minyak setelah nanti panas kita masukkan bumbunya oke setelah panas kita akan masukkan bumbunya kita goreng sampai harum setelah itu setelah itu masukkan daun bawang setelah itu masukkan daram secukupnya lalu gula pasir secukupnya ada kaldu bubuk di satu bungkus setelah itu masukkan air lalu setelah itu masukkan suwiran ikan tongkol tadi kita aduk sampai nanti agak mengering oh ya jangan lupa ya di ini di cicipi rasanya atau kurang garam atau kurang asin atau kurang gurih kita tunggu sampai ini agak kering oke setelah ini sudah mulai kering akhirnya nanti akan kita matikan dan akan kita taruh di piring dan setelah matang sudah saya taruh di piring dan hasilnya seperti ini ini adalah ikan tongkol suwir oke terima kasih yang sudah menonton video saya ini dan jangan lupa like, komen, dan share dan jangan lupa subscribe channel youtube saya saya ucapkan banyak terima kasih selamat menikmati